Untuk menghadapi bencana gempa bumi yang tidak bisa diprediksi, para siswa SMK mengikuti simulasi tanggap bencana gempa bumi dan melatih kesiapsiagaan saat gempa kembali mengguncang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sebab hingga saat ini gempa bumi yang berpusat di 130 km timur Laut Tuban itu, masih sering dirasakan dan masih terjadi gempa susulan. Puluhan siswa SMK Manbail Futuh yang semula belajar di dalam kelas tiba-tiba dikagetkan dengan adanya gempa yang kembali mengguncang wilayah Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban Jawa Timur. Siswa siswi ini langsung bersembunyi di bawah meja, saat mendengar sirine tanda gempa kembali mengguncang, mereka berusaha berlindung dari reruntuhan bangunan yang bisa saja mengancam keselamatan jiwanya. Selama gempa mengguncang, siswa siswi ini bertahan, saling menguatkan dan menunggu aba-aba dari ketua kelas. Melindungi kepala serta leher dari reruntuhan menjadi prioritas para siswa ini. Setelah sirine tanda gempa berakhir, mereka semua menuju lapangan terbuka dan memastikan jumlah mereka sesuai sebelum gempa terjadi. Tapi ternyata salah satu siswa ada yang tak sadarkan diri, sehingga ketua kelas memutuskan menolong untuk dibawa ke tempat yang aman dari reruntuhan. Kejadian ini merupakan sebuah latihan tanggap bencana gempa bumi yang dilakukan oleh PLN Nusantara Power UP PLTU Tanjung Awar-Awar, jika sewaktu-waktu wilayah Tuban kembali terjadi gempa bumi. Dalam simulasi tanggap bencana gempa bumi ini, siswa siswi diajarkan teknik bertahan, menyelamatkan diri, dan menolong teman yang butuh bantuan saat gempa bumi terjadi. Kemarin waktu ada gempa itu posisi di mana, Dek? Di rumah. Terus waktu itu gimana perasaannya? Takut, panik. Terus ini dapat materi simulasi gempa ini bermanfaat nggak? Iya, bermanfaat. Dan nantinya kalau ada bencana lagi bisa diterapkan untuk suatu saat hari lagi. Ini kira-kira perasaannya gimana tadi? Sempat bingung nggak waktu diajak simulasi tadi? Iya, bingung. Tapi? Tapi senang karena dia tahu cara menyelamatkan diri. Yang nanti akan disebarkan nggak ke keluarga atau siapa barangkali? Iya, akan disebarkan. Biar mereka tahu cara menyelamatkan diri dari gempa bumi. Sebelum melakukan simulasi tanggap bencana gempa bumi, para siswa-siswi ini mendapatkan materi terlebih dahulu yang nantinya diterapkan saat gempa terjadi. Genda simulasi gempa hari ini lah. Baik, untuk simulasi gempa hari ini merupakan salah satu pedulian kami, PT Kalian Nusantara Power Bupi Tanjung Awar-Awar kepada masyarakat. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, daerah sekitar Bupi Tanjung Awar-Awar kepada masyarakat. Jadi kami memberikan semacam edukasi kepada masyarakat. Dan pada hari ini di SMK Manbahil Putuh ya, ketupuan kita berikan apa sih kegiatan-kegiatan apa, apa sih, apa terkait dengan gempa bumi, seperti apa. Kemudian kegiatan tanggap garut, apa yang harus dilakukan. Kemudian pertolongan pertama, apa yang dilakukan. Itu juga simulasi-simulasi. Melalui simulasi tanggap bencana ini, diharapkan siswa-siswi lebih siap menghadapi bencana dan meminimalisir korban jiwa, seperti gempa bumi yang pernah mengguncang Kabupaten Tuban di akhir bulan Maret 2024 ini. Bahkan gempa bumi susulan masih sering terjadi hingga saat ini, maka sangat perlu adanya siswa-siswi di sekolah diajarkan tentang simulasi menghadapi bencana gempa bumi. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Octavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Jawa Timur! Sampai selesai. Sampai selesai.